Kita beralih ke informasi komoditas harga batubara dunia menguat tipis saat Inggris menutup pembangkit listrik tenaga batubara terakhir. Harga emas mengalami penurunan selama dua hari beruntun di tengah sikap Hawkins the Fed. Harga minyak tetap stabil seiring prospek pasokan tambahan mengimbangi kekhawatiran konflik di Timur Tengah. Harga batubara dunia menguat tipis saat Inggris menutup pembangkit listrik tenaga batubara terakhir yang terletak di Redcliffe Onshore yang sudah beroperasi sejak 1967. Hal ini membuat Inggris tidak lagi bergantung dengan batubara setelah 142 tahun. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya Inggris untuk mengurangi kontribusinya terhadap perubahan iklim. Dikutip dari data Refinitif, harga batubara dunia kontrak Newcastle di perdagangan Senin waktu setempat tercatat di 146,55 dolar Amerika per ton naik 0,18 persen. Harga emas dunia mengalami penurunan selama dua hari beruntun akibat komentar Chairman Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang mengisyaratkan tidak akan agresif dalam menurunkan suku bunga. Berdasarkan data Refinitif, harga emas dunia di pasar spot di penutupan perdagangan Senin turun 0,88 persen di 2.634,5 dolar Amerika per ton naik. Sementara di pembukaan perdagangan Selasa, tercatat menguat tipis 0,03 persen ke 2.635,31 dolar Amerika per ton naik. Harga minyak tetap stabil meskipun ada kekhawatiran konflik yang meningkat di Timur Tengah seiring prospek pasokan tambahan di pasar yang diimbangi dengan pertumbuhan permintaan global yang lemah, terutama di China, negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Melansir Reuters, di Selasa pagi waktu Asia, harga minyak mentah brand untuk pengiriman Desember naik 0,18 persen di 71,83 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI untuk pengiriman November naik 0,16 persen di 68,28 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan grafis di layar televisi Anda memirsa minyak WTI menguat di 0,09 persen di level 68,23 dolar Amerika per barel. Nickel menguat cukup signifikan di 3,15 persen di 17,531 dolar Amerika per metikton. Sementara emas juga menguat di 0,25 persen di level 2,666,20 dolar Amerika per tryons. Sementara untuk CPO, kontrak pengiriman Desember 2024 juga menguat di 0,99 persen di level 4,034 ringgit Malaysia per tonnya.